Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, menyebut Moskwa memandang insiden yang melibatkan jet tempur Su-27 Rusia dan drone militer Amerika Serikat di atas Laut Hitam sebagai sebuah provokasi. Pernyataan Anatoly dimuat oleh kantor berita Rusia pada Selasa 14 Maret 2023. Sebelumnya, Pentagon melaporkan pesawat tak berawak MQ-9 militer AS telah jatuh di Laut Hitam setelah jet Su-27 Rusia menghaktam baling-balingnya. Jurubicara Dewan Keamanan John Kirby mengatakan, insiden itu tidak akan menghalangi Amerika Serikat untuk terus melanjutkan misi di daerah tersebut. Kirby juga mengatakan, bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengetahui insiden tersebut usai mendapat laporan dari Penasehat Keamanan Nasional. Namun, Rusia membantah adanya kontak yang terjadi antara jet tempur mereka dengan pesawat tak berawak milik Amerika Serikat. Rusia mengatakan, drone itu jatuh setelah melakukan manuver tajam. Media Rusia melaporkan, Antonov memandang pertemuannya di Departemen Luar Negeri bersifat konstruktif. Sementara, terkait kemungkinan adanya konsekuensi bagi Moskwa atas insiden itu tidak diangkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!